Halo sahabat semua, video kali ini akan pemasangan di kendaraan Mitsubishi Expander Jadi ini di salah satu tempat BLKI atau Balai Latihan Kerja Untuk otomotif, mesin, motor atau AC Jadi disini tempatnya untuk Balai Latihan-Latihan Kerja Untuk anak-anak muda Masa gini sahabat semua Jadi ini seperti ini tempatnya Dan saat ini saya akan memasang audio Dan mengganti head unitnya yaitu head unit aslinya Di Mitsubishi Expander Jadi untuk aslinya head unitnya seperti ini Jadi saat ini akan diganti dengan head unit yang kekinian ya sahabat semua Yaitu head unit Android yang ukurannya 9 inci Terus di belakang untuk menambah bus Jadi saya menambahkan subwoofer aktif yang tabung yang seperti ini Nah jadi ukurannya untuk tambahan subwoofernya ini ukurannya yang 8 inci Aktif yang mermerk Rodek Dan untuk Android disini ukurannya 9 inci Yang akan dipasang di dashboardnya ini tanpa mengganti frame-nya sahabat semua Jadi akan menggunakan frame aslinya bawaannya Jadi pas Karena disini rata untuk frame-nya bawaannya Jadi untuk Android tidak masalah untuk tidak mengganti frame juga sahabat semua Oke sahabat semua gimana hasilnya Subwoofer tabung ini cukup murah sahabat semua Jadi saya hanya menjual 350 ribu Merk Rodek yang sudah aktif Terus ke depan untuk head unit Androidnya Nah ini head unit Androidnya ukuran 9 inci Dan saya hanya menjual 1,650 Yang speknya RAM 2GB per 16GB internalnya sahabat semua Oke sahabat semua jadi Untuk total pemasangan di midsbc ekvander ini Head unit Android sama subwoofer aktifnya Jadi 350 sama 1650 Hanya 2 juta sudah terpasang di midsbc ekvander ini sahabat semua Oke ikuti terus sahabat semua untuk pemasangannya Oke sahabat semua jadi setelah dipasang di panel frame-nya Jadi seperti ini meskipun tidak diganti untuk panel frame-nya Jadi pas nah disini juga rata nih sahabat semua Jadi nggak ada celah oke yang atasnya juga sama Cuma disini memang hanya menumpang saja sahabat semua Jadi kelihatan sampingnya saja seperti ini Jadi beda lagi sama ganti frame Kalau ganti frame jadi celup agak di dalam Jadi rata dengan panel frame-nya Kalau ini nongol di luar sahabat semua Jadi ini tanpa mengganti panel frame-nya Jadi rapi seperti ini sahabat semua Meskipun tidak diganti oke Dipasang nanti disini sahabat semua Oke sahabat semua disini sudah dipasang untuk kabel RCA Kabel auto antena Jadi disini sudah disambung ke antena Atau remote dari soket untuk head unit seperti ini Terus disini untuk remote setir Sudah terpasang K1 K2 untuk fungsi remote setirnya Oke semuanya sudah dipasangkan Oke sahabat semua untuk memasang langsung ke panel frame-nya Sahabat semua gimana hasilnya atau modelnya Seperti sekarang untuk dipasang tanpa mengganti panel frame-nya Sahabat semua Oke sahabat semua ini kurang lebih 2 jam sahabat semua Untuk penginstalan pemasangan head unit Android Sama subwoofer yang ada di belakang bagasi Sahabat semua jadi kurang lebih 2 jam Sekarang sudah selesai seperti ini tampilannya di panel frame-nya sahabat semua Untuk head unit Android-nya ukuran 9 inci Nah disini sahabat semua saya tidak memakai Mengganti panel frame-nya Jadi ini menggunakan panel frame aslinya Jadi disini jangan tidak perlu khawatir Meskipun tidak mengganti panel frame-nya Disini cukup rapat dan rapih nih seperti ini Meskipun tidak mengganti frame-nya Tetapi sahabat semua harus atau wajib Ini ukurannya 9 inci Jadi pas untuk di panel frame-nya Kalau tidak mengganti panel frame-nya sahabat semua Oke Tinggal ke belakang sahabat semua Nah ini untuk subwoofer tabungnya Disini ukurannya 8 inci Nah disini sudah berikut Ampli power-nya Sudah di bodinya sahabat semua Sudah aktif Oke sahabat semua Jadi seperti ini Pemasangan di kendaraan Mitsubishi Xpander Memakai head unit Android Tanpa memasang atau mengganti panel frame-nya Dan memasang subwoofer yang di bagasi belakang Sobat semua Ukurannya 8 inci Bermerk Rodek Jadi ini subwoofer sudah aktif Sobat semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke sahabat semua Pemasangan di kendaraan Mitsubishi Xpander Untuk pemasangan head unit Android Dan subwoofer tabung Yang di belakang bagasi Sudah selesai dipasangkan Sobat semua Jadi untuk pemasangan head unit Android Ukuran 9 inci seperti ini Sama subwoofer tabung Yang di belakang bagasi Aktif itu Harga ini saya Rekomendasi ke customer ini Rp1.650.000.000 Dan untuk subwoofer belakangnya itu Hanya Rp350.000.000 Sobat semua Jadi total untuk pemasangan seperti ini Di kendaraan Mitsubishi Xpander Android Ukuran 9 inci Dan subwoofer yang tabung di belakang itu Kurang lebih Rp2.000.000.000 Sobat semua Jadi sudah terpasang di kendaraannya Sobat semua Oke terima kasih sobat semua Untuk menonton videonya sampai selesai Semoga video kali ini Bermanfaat untuk sobat semua Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih